Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukar alhamdulillah wa shukarillah wa nifatillah wa lakawla wa lakawati wailah alitim Ciri-ciri rumah didatangi atau ditempati energi negatif yang menimbulkan seset rezekinya, itu apa saja Di tayangan video kali ini saya ingin membahas tentang ciri-ciri rumah yang memang sangat tidak nyaman sekali jika kalian guni dan menimbulkan energi negatif apalagi tentang rezeki yang pertama rumah tersebut sangat panas jika kalian masuk hawanya itu tidak adem apalagi tidak nyaman apakah itu adalah karena tidak ada ventilasi rumah dan apakah tidak ada jendela yang terbuka bukan seperti itu itu hanya pemikiran logika namun kalau memang rumahmu itu berisi dengan energi negatif pasti kalau kalian letakkan tangan kalian di tekel ataupun lepo ataupun apa istilahnya itu keramik ya begitu lantai lantai nah itu maksud saya jadi rasa dingin itu ada dingin alami seperti rumah-rumah kuno zaman dahulu itu pasti sejuk dan dingin itu artinya aman namun namun seumpamanya kalian rasakan tangan kalian hewanya di atas merasanya dingin di atas nah itu wajib kalian hati-hati karena timbulnya energi itu berasal dari angin ya yang tidak bisa diresap di tanah begitu para saudara kesemuanya direwati Allah nah lalu biasanya rumah tersebut bau-baunya kembang bau-baunya yang aneh lah yang sekiranya kalian jarang mencium bahkan bau busuk pun ada begitu ya itulah tiga ciri-ciri yang sekiranya kalian bisa pahami selebihnya jika kalian memang rumah tersebut atau rumah kalian semuanya ada tiga-tiga ciri tersebut jangan salah satu saya ucapkan maka bisa kalian konsultasikan dengan saya nanti insya Allah saya akan bantu ya cukup sekian video singkat saya kurang lebihnya seperti itu tentang ciri-ciri rumah yang memang didatangi energi-energi negatif yang menyebabkan rezeki anda oke selamat pagi selamat produktivitas semoga tayangan video saya singkat ini berkah dan barokah untuk kalian salam dari saya Master Hilman jika ada salah-salah kata pun saya mohon maaf sebesar mungkin saya hanya manusia biasa yang atau lebut dari dosa kurang lebih seperti itu saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati